cara mengetik WA dengan mulut caranya adalah sebagai berikut klik WhatsAppnya misalnya kita mau kirim ke siapa seperti ini nah ini di double-click di sini nih tulisan ketik pesan double-click di klik begini sama alamat luncuk klik nanti muncul gini ya ada ada mikrofon atas ada mikrofon bawah kalau mikrofon atas nanti hasilnya berupa audio kalau mikrofon bawah ini untuk nanti berupa teks yang kita ngomong caranya kayak gini klik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hari hari ini sedang percobaan mengetik dengan mulut di WhatsApp jadi kita nggak perlu repot-repot kalau mau kirim pesan yang panjang kepada teman-teman kita cukup klik di daerah ketik pesan dengan jari nanti muncul ada mikrofon atas dan ada mikrofon bawah kita pilihnya mikrofon yang bawah jadi kalau mikrofon yang atas ini untuk suara ini pesan suara kalau ini pesan tag jadi kita ya kayak gini seperti apa yang saya omongkan dia ketik yang penting omongannya itu suaranya bahasa Indonesia yang baik dan benar jadi tidak bisa menggunakan kalimat-kalimat yang di luar bahasa Indonesia misalnya bahasa yang ini tidak ada di kamus bahasa Indonesia gitu maksudnya demikian selamat mencoba sampai jumpa dan selamat mencoba terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lalu kita klik kirim nih klik kirim nanti ini kita copy kesini kita edit ya kita tiga baris kita enter ketiga baris kita enter biar orang bacanya lebih gampang caranya gini diklik tahan klik titik tiga nih yang di atas klik salin lalu kita paste ke sini klik 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 tahan tempel nah ini sebelum di ini kan sebelum dikirim ke teman ini kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diantar ini biar enak hari 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 ini ya tadi ada saya batuk hari ini sedang percobaan ngetik dengan mulut di WhatsApp kita enggak perlu repot-repot kalau mau kirim pesan yang panjang kepada teman-teman kita enter enter jadi ini ya perbaris perparagraf cukup klik di daerah ketik pesan dengan jari nanti muncul ada mikrofon atas dan mikrofon bawah kita pilihnya mikrofon yang bawah kita enter lagi di sini biar nanti temen bisa bacanya enak-enak jadi kalau mikrofon yang atas ini untuk suara pesan suara kalau ini pesan tek jadi kita ya kayak gini seperti apa yang saya omongkan dia ketik yang penting omongannya itu suara bahasa Indonesia yang baik dan benar jadi tidak bisa menggunakan kalimat-kalimat di luar bahasa Indonesia nanti lagi misalnya bahasa yang tidak ada di kamus bahasa Indonesia gitu maksudnya demikian demikian selamat sampai jumpa dan selamat mencoba terima kasih kita kirim terus yang atas tadi kita hapus nih yang ini kita delete nah hapus untuk semua nah ini yang kita kirim yang sudah di baris pasif-pasif ya per paragraf jadi anak hingga kirim kirim ke subhan misalnya nah kayak gitu selamat mencoba anak hingga kirim 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 kir